Mungkin juga banyak Sobat Mekom belum tahu nih Family Office itu seperti apa sih alamnya gitu Mungkin juga biar Sobat Mekom tahu secara apa ya istilahnya menyeluruh Family Office itu seperti apa nih Mas Udah mungkin dijelaskan dulu apa itu Family Office Ya, jadi Family Office itu kan seperti kantor ya Kantor yang dia digunakan sebuah family atau sebuah keluarga yang sangat kaya raya Dan kantornya ini dia mengurus ya Mengurus kemudian juga bukan memilah ya Setelahnya adalah memanage keuangan dari keluarga kaya tersebut gitu kan Jadi ada satu kantor yang didirikan Terus kemudian banyak orang kaya yang ngitipin, ngitipin uangnya disitu Kemudian itu dimanage oleh kantornya tersebut gitu kan Nah, ini kan sama seperti ya kayak kita ngitipin uang aja lah Tadi wealth management, tadi sebekan juga hampir serupa dengan wealth management Tapi biasanya kalau Family Office itu dia lebih kepada orang-orang yang dia kaya Yang dia ingin taruh uangnya di mana gitu Nah, itu biasanya orang-orang kaya itu dia naruhnya ke negara-negara yang dia swaka pajak Ataupun yang dia less cost untuk dia nanam uang disitu Itu seperti Singapura, Hong Kong, dan sebagainya Nah, kira-kira apa untungnya negara? Ini institusi negara malah sibuk memanage atau mengatur keuangan keluarga gitu Mungkin ini juga bisa dijelasin Iya, iya mas Jadi secara teori ya, secara teori itu sebenarnya seperti ini Jadi kan kita kan mengenal ya Ketika saving IP banyak, ada uang banyak dalam negeri Kemudian itu bisa digunakan untuk investasi gitu kan Nah, ketika uangnya banyak Tanpa Cokowi kan selalu bilang kan Ada 11.000 triliun yang ada di kantong saya Uang dari masyarakat Indonesia yang bisa dipulangkan gitu Sampai bilang seperti itu Nah, itu memang karena ditimbulkan dari teori yang mendorong tabungan Kemudian dari tabungan itu bisa diputarkan ke sektorial Nah, ini kan teorinya seperti itu kan Secara teori Jadi memang negara juga bisa dibilang punya atensi Untuk membawa uang dari luar negeri Itu bisa masuk ke Indonesia gitu kan Terutama bagi mereka yang memang WNI-WNI Yang naruh uangnya di Singapur, di Hongkong dan sebagainya Saya rasa itu pemerintah berkeinginan untuk dia menarik Ataupun uangnya kembali lagi ke Indonesia Sama seperti dulu repatriasi aset ya Tahun 2016-2017 ketika ada tax MFC Itu dia sama seperti itu Jadi aset-aset yang di luar negeri itu balik lagi ke dalam negeri Sehingga dalam negeri kebutuhan uangnya cukup kan Untuk bisa diseluruhkan menjadi investasi Itu seperti itu kalau secara teorinya Dan memang prioritasnya ini WNI yang menaruh uang di luar Untuk dikembalikan, ditaruh di Indonesia Atau WNA Soalnya ini kan sempat teramai juga Katanya ada yang juga pengen di Bali gitu Nah, apakah spesifik daerah? Dan apakah memang ini spesifiknya secara skup nasional gitu? Ya, kalau secara siapa yang ingin dibawa masuk ke sini Itu pasti pemerintah mengangkatnya Semua orang yang dia kaya rakyat itu bisa saja menaruh uang di kita gitu kan Nah, ini kan ya sudah dibilang Kalau misalkan kalau WNI yang Ini kan repatriasi ya Berkembalikan aset WNI yang ada di luar gitu kan Nah, kalau misalnya family office yang sedang digodok ya Itu mereka tidak menargetkan secara spesifik gitu Mereka masih akan membuka selebar-lebarnya Bagi WNA pun yang ingin masuk ke Indonesia Membawa uangnya Itu bisa dilahirkan ke family office gitu kan Bahkan kalau kita lihat Ini sangat perkaikan sekali mas Dengan kontin visa Yang memang telah digodok juga oleh pemerintah gitu kan Pemerintah visa itu kan sama kan Pemerintah visa itu diberikan kepada WNA yang dia Mau membawa uangnya ke Indonesia gitu kan Terus kemudian mereka menambahkan visa khusus Atau visa emas gitu kan Dengan berbagai keuntungan lah Nah, ini yang menarik adalah Secara geografis Bali itu dilihat untuk menjadi family office-nya gitu Nah, ini sangat berkaitan sekali Dengan ya Indonesia Kalau bisa dibilang secara Yang terkenal ya Terkenal juga di luar itu ya Bali, Jakarta gitu kan Nah, memang sebenarnya Kalau saya pribadi Untuk yang sudah bisa mendukung secara infrastruktur Kemudian secara Timur, sorry Geografis itu infrastruktur itu juga Jakarta gitu kan Dibandingkan dengan Bali Nah, saya nggak tahu apakah Bali ini memang Saya ragunya Saya takut ya Saya takutnya adalah Ketika ditujuk Bali Itu sama aja diartikan Ketika dikasih kondensisa Pemilik kondensisa Pemilik family office ini Yang dia taruh uang Di family office ini Dia bisa membeli Tanah Itu kan yang Yang kita inginkan kan Bahwa Ada kepemilikan lahan Pengambil alihan lahan Dari WNA ke WNA Dan kan kalau kita lihat Di Bali pun praktik Pengambilan alihan lahan Sudah banyak terjadi gitu Jadi Sebenarnya saya Khawatirkan seperti itu Bikin bahwa Ada praktik-praktik Yang dia Mengakali Terus kemudian Memanfaatkan Untuk bisa Untuk bisa Memiliki Property di Indonesia Terutama di Bali Ya Kenapa ya Bali ya Karena mereka Tempat prestisius Dan memang yang terkenal Dari luar negeri Ya Bali gitu kan Jadi Ini yang Menurut saya Juga sepertinya Menyebabkan ya Bali dipilih Gitu kan Ya kalau 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 dari kesiapan Fasul dan sebagainya Saya rasa itu Jakarta lebih siap gitu Tapi kalau di Bali Itu berarti ada sesuatu Yang memang Ingin ditawarkan Lebih kepada Para orang kaya ini gitu Terutama yang Asing ya Yang dia Tentu Ketika Uangnya Ditaruh Dihamil ofis Mau diputarkan Kemana nih gitu Jangan-jangan Diputarkannya Sefektor property Itu Petakutan kita Seperti itu Mas Pasti itu akan Semakin memikirkan Mengharapkan Indonesia Untuk memiliki Lahan diri Dan diri sendiri Iya Kenapa saya Bahas ini Karena Ada kabar Katanya Pemerintah juga Sempat Menawarkan Di IKN Karena memang Sedang rame IKN Tapi Ternyata tidak ada Yang tertarik Begitu Nah ini Bisa di Compare kan Mas Udah Makanya kan Kalau Saya Sampaikan Ketika Investor Dia Ingin Menaruh Uangnya Kalau orang Kayak ini Ingin menaruh Uangnya Di Indonesia Apa sih Yang ditawarkan Oleh pemerintah Pasti Selain Tadi Tuku bunga Untuk Menabung Itu tinggi Interest Saving rate Itu tinggi Itu tentu Dengan Berbagai Alasan Pasti akan Menawarkan Hal yang lainnya Termasuk Kalau saya Bukan saya Itu kan Adalah Golden Visa Terus Kepemirikan Properti Karena Kalau kita Lihat Golden Visa Pun Itu Dia Kepemirikan Properti Sudah dibolehkan Makanya Ini yang Tadi saya Sampaikan Ketika Mereka Family Office Mengolah Uang dari Orang-orang Kaya ini Mereka Lagi-lagi Jadi Dia Di Seperti Seperti Yang Paling Terasa Itu adalah Ya Masyarakat Bali Kemudian Mereka Sering Semakin Tertinggitkan Dan Ini Yang Kita Patut Dijermati Dengan Pembentukan Family Office Di Bali Ataupun Di Indonesia Kalau Di KM Kalau Di KM Kan Belum Jadi Juga Apa Yang Mau Dijual Tadi Pertanyaannya IKN Sorry Tadi Saya Tengok Skip Pertanyaannya IKN Kenapa Gitu Kan Gak ada Yang Mau Ya Apa sih Yang Mau Dijual Dari IKN Gitu Kan Pun Juga Dengan Jaji Politik IKN Yang Yang Dibangun Setara optimal Pun Belum Tentu Tidak 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 Dipegang Apabila Mereka Menawarkan IKN Alah Menawarkan Bali Kalau Bali Sudah Pasti Banyak Yang Mereka Tawarkan Terus Kemudian Juga Ada Bandara Internasional Juga Yang Bisa Menampung Tosawat A380 Yang Bisa Disana Terus Kemudian Juga Secara Lama Lebih Menjual Bali Dibandingkan Dengan Indonesia Juga Salah Satunya Menawarkan Gimi Pembebaskan Pembebasan Pajak Begitu Agar Investor Bisa Masuk Atau Tertarik Begitu Apakah Akan Mempengaruhi Pendapatan Pajak Kita Dan Mungkin Pajak Kita Benar Masih Kurang Sempat Bahwa Buser Mulia Juga Pusing Dengan Persalahan Ini Tentu Ketika Menawarkan Sesuatu Ke Investor Ataupun Ke Orang Kaya Yang Dia Untuk Menarik Uangnya Pasti Perlukan Imbalan Jadi Sudah Sebutkan Imbalannya Satu-satunya Saving Rate Yang Cukup Tinggi Terus Kemudian Juga Masalah Fiskal Pajak Itu Pasti Mereka Menawarkan Dari Pajak Juga Karena Secara Konsep Singapura Juga Menawarkan Suatu Pajak Untuk Orang Menanamkan Mereka Jadi Memang Sudah Ya Pasti Itu Ditawarkan Nah Apakah Pengaruh Terhadap Pengaruh Pajak Terhadap Pertima Negara Atau Enggak Pasti Dananya Belum Ada Ini Enggak Masuk Ke Potensi Perhitungan Perhitungan Untuk Pertima Pajak Kita Saat Ini Artinya Itu Yang Dilakukan Pun Itu Tidak Masalah Dilakukan Pun Itu Tidak Mengurangi Pederimaan Yang Bila Sedalah Yang Yang Saat ini Terjadi Pemerintah Ini Kan Sebenarnya Gini Pemerintah Ingin Memperlebar Merluas Pajak Mereka Bisa Dibilang Orang Orang Kaya Yang Dia Naruh Uang Di Sana Kenapa Sih Gitu Karena Mereka Menghindari Pajak Terus Kita Suruh Balik Tapi Tidak Sampai Pajak Artinya Pemerintah Cuma Nerima Uang Doang Kemudian Cuma Jadi Semacam Liguditas Bukan Tidak Menimbulkan Manfaat Kepada Pemerintah Secara optimal Karena Mereka Tidak Bayar Pajak Bahkan Kalau Saya Pribadi Mereka Seharusnya Bayar Pajak Tapi Karena Mereka Menghindari Pajak Mereka Naruh Uang Di Singapur Di Hong Jadi Pasti Ini Menimbulkan Kertiliruan Kalau Mereka Mendapatkan Suaka Pajak Dan Tentu Ini Pasti Yang Diundungkan Itu Bukan Masyarakat Luas Pemerintah Yang Diundungkan Adalah Ya Para Para Bandit Pajak Ini Kalau Bisa Saya Bila Bahasa Katanya Bandit Pajak 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 Ini Yang Diundungkan Nah Masalahnya Adalah Bandit Pajak Ini Kemungkinan Besar Itu Ada Di Ngarit Sana Nah Ini Juga Banyak Yang Khawatir Regulasi Kita Tidak Seperti Di Singapur Singapur Saja Yang Regulasinya Sudah Itu Masih Ada Pencucian Uang Ini Masih Dihawatirkan Soal Pencucian Uang Apakah Bisa Menghadapi Tantangan Ini Mas Sudah Ya Potensi Pencucian Uang Pasti Ada Kita Tau Singapura Juga Ada Kasus Pencucian Uang Juga Orang Kan Logitanya Orang Kaya Ini Terus Kemudian Mereka Kenapa Tidak Taruh Uang Dalam Negeri Mereka Pajak Diperiksa Pajak Diperiksa Pajak Berarti Diperiksa Pendapatannya Jadi Diperiksa Pendapatannya Sumbernya Dari mana Itu Pasti Akan Kearahkan Jadi Logikanya Sebenarnya Ketika Mereka Naruh Di Luar Itu Harus Di Cek Dulu Apakah Mereka Hanya Tidak Mau Di Dalam Negeri Karena Kosnya Tinggi Dan Sebagainya Ataupun Mereka Terkait Dengan Hal Lain Jadi Ini Yang Saya Rasa Sangat Berpotensi Untuk Masuknya Uang Dari Pencijian Uang Tapi Masalahnya Adalah Indonesia Kan Gak 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 Jadi Protensinya Gak Dalam Penghindaran Petician Uang Gak 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 Potensinya Uang Masuk Gak Kemudian Uang Ini Dari Pemerintah Gak Gak Seperti Itu Di Dilebaskan Pajak Diberikan Suwaka Pajak Kemudian Disilahnya Diberikan Fasilitas Validitas Mereka Bola Visa Dan Sebagainya Itu Kan Prefensi Dari Pemerintah Jadi Merasa Luangnya Besar Untuk Uang Pujian Pajak Uang Pujian Uang Untuk Pujian Uang Masuk Dalam Family Office Itu Sangat Dibungkinkan Karena Di Family Office Nanti Ketika Disuaka Pajak Itu Ada Disuaka Pajak Kemudian Mereka Diberikan Sebagian Ya Saya rasa Itu Yang Menikmati Yang Sangat Terkeluang Bersama Untuk Adanya Dana Dari Pujian Uang Nah Itu Cara Mengatasinya Akan Seperti apa Nanti Pemerintah Mas Sudah Ya Kita Sebenarnya Sudah Masuk Ke Saya Lupa FTI Saya Lupa Uang Kita Sudah Ratifikasi Juga Jadi Itu Juga Harus Dilakukan Seperti Sudah Masuk Dalam Ratifikasi Pedenjian Untuk Arti Penjajian Uang Dan Arti Penjajian Teroris Selanjutnya Mas Sudah Ini kan Secara Untuk Kalangan Atas Mungkin Ini Sudah Terlihat Manfaatnya Atau Mungkin Juga Keuntungan Dan Kerugiannya Mereka Sudah Faham Nah Untuk Masyarakat Kelas menengah Kebawah Apa Kira-kira Keuntungan Buat Mereka Apakah Secara Langsung Ada Atau Secara Hanya Secara Langsung Ya Yang Pasti Itu Secara Langsungnya Akan Sangat Kekil Sekali Bahkan Tidak Tidak Signifikan Kalau Saya Bilang Sangat Kekil Sekali Tidak Signifikan Dan Itu pun Kalau Ada Keuntungannya Itu Tidak Langsung Misalkan Ada Family Office Berarti Ada Kegiatan Ekonomi Di Daerah Bali Tapi Uang Yang Ratusan Triliun Itu Ya Tidak Bermanfaat Sebenarnya Yang Kita Yang Kita Inginkan Itu Kan Uang Yang Ratusan Triliun Itu Dia Bisa Berguna Bagi Ekonomi Kita Tapi Yang Yang Dapatkan oleh Masyarakat Ya Lagi-lagi Ya Cuman Dapat Dari Adanya Lokasi Family Office Yang Terakhir Terakhir Kajian Selios Apakah Selios Setuju Dengan Adanya Family Office Atau Perlu Dipertimbangkan Atau Seperti Apa Ya Dalam Bahasa Polidiknya Itu Kita Bilangnya Harus Dipertimbangkan Tapi Kita Tidak Tidak Setuju Dengan Family Office Dengan Keadanya Sekarang Kita Belum Welfare Kemudian Masih ada Ketimpangan Dan sebagainya Yang Saya Rasa Itu Juga DPR Ketika Uang Orang Kaya Ini Datang Ke Indonesia Tidak Memberikan Manfaat Dan sebagainya Yang Hanya Itu Pasti Akan Memperlebar Ketimpangan Sosial Di Indonesia Terus Kemudian Kalau Kita Lihat Dari Pemilikan Tanah pun Ketika Dia Diberikan Fasilitas Bebas Untuk Memiliki Properti Dan Ketimpangan 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 Pemilikan Pasar Di Dalam Negeri Terutama Untuk Yang Dari Bali Nah Ini Yang Nantinya Itu Yang Membuat Kita Membuat Kita Tidak Setuju Dengan Pandanya Ambil Office Tapi Selalu Kita Sampaikan Cara Politik Itu Kita Pertimbangkan Harus Dipertimbangkan Tapi Sebenarnya Tidak Setuju Oke Terima Kasih Mas Huda Atas Pandangannya Kita Jadi Tahu Seperti Apa Untung Ruginya Dan Memang Dari Ketimpangan Memang Sangat Besar Dan Itu Cukup Mengganggu Secara Keadilan Ya Mas Terima kasih Mas Mas Suda Direktur Ekonomi Digital Center Of Ekonomi And Law Studies Salam Sehat Selamat Akhir Pekan Mas Suda Selamat Sura 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 Waalaikumsalam Waalaikumsalam